Tanggal 22 Maret merupakan Hari Air Dunia. Perayaan Hari Air Dunia digelar oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Perayaan digelar di Bendungan Tamblang, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Buleleng, Bali dengan menggelar penanaman pohon sebanyak 450 pohon. Pohon yang ditanam diantaranya adalah kelapa, durian, mangga, dan manggis. Penanaman pohon ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi alam di sekitar bendungan dapat menyerap air dengan baik sehingga akan berdampak terhadap kondisi air di Bendungan Tamblang nantinya. Bendungan Tamblang dirancang dengan tinggi 68 meter, memiliki kapasitas tampung mencapai 7,6 juta meter kubik. Bendungan ini nantinya akan menjadi salah satu sumber air untuk memenuhi kebutuhan air di Bali. Hingga saat ini kondisi air di Bali masih dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Semangan Hindu Trihita Karana yang dipegang teguh oleh masyarakat Bali berdampak pada kondisi daerah aliran sungai yang cukup terawat. Das kita ini masih bagus karena masyarakat Bali ini sudah mengenal namanya tadi itu Trihita Karana. Itu merupakan modal yang paling kuat. Karena saya lihat nih Pak dari beberapa komunitas itu tanpa digaji, tanpa diberi apa, mereka suka rela bagaimana mengelola sumber-sumber air. Artinya tidak ada kemungkinan Bali akan kekurangan air Pak ya. Insya Allah. Dengan dilakukannya penanaman pohon, diharapkan akan dapat mencegah terjadinya sedimentasi di Bendungan Tamblang. Bendungan Tamblang ini diharapkan, akan dapat mulai dilakukan pengisian air kembali pada akhir tahun 2023 mendatang. Bendungan Tamblang ini menjadi harapan untuk mengatasi keterbutuhan air masyarakat Bulele. Di penanaman pohon ini kita berharap bahwa konservasi air rususnya di Bendungan Tamblang yang akan jadi ini kita bisa terjaga. Jadi bisa menghindari adanya sedimentasi di administrasi ini. Sehingga kualitas air tetap terjaga. Ini harapan kami. Dan maka ini harapan seluruh masyarakat Bulele untuk Bendungan Tamblang ini bagaimana nanti penyediaan air baku ini bisa khususnya untuk kecamatan yang ada di timur ini bisa terpenuhi. Balai wilayah Sungai Bali Penida sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan air bagi seluruh masyarakat Bali. Peran serta masyarakat melalui komunitas-komunitas pemerhati lingkungan sangat diperlukan untuk tetap dapat menjaga kualitas daerah aliran sungai dan sumber-sumber air yang ada di Bali. Kardiana Rayana, Kompas Dewata